Halo selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sekali lagi buat bapak-bapak dan ibu semua Apa kabar hari ini? Kita lihat dulu Kita tunggu siapa yang mau online Dengerin cerita saya Hari ini Tunggu ya Ada beberapa yang mulai online Masuk kita tunggu Apa kabar semuanya? Ibu-ibu, bapak-bapak Hari ini untuk Kelas training online akan mulai Jadi hari ini saya Tidak moga-moga Waktu satu jam ini cukup untuk Membicarakan tentang gimana melatih anak Dengan autisme ini di tempat umum Setelah itu ya Mohon maaf saya harus pamit Karena kita akan mulai dengan Training online yang grup A Akan mulai habis ini Tepat jam 8 malam Jadi satu jam ini Semoga puas dan bisa menjawab Dan bisa membahas materi Tentang gimana saya melatih anak Dengan autisme ini Untuk berada di tempat umum Jadi salah satu yang tersulit dari anak Autisme adalah Untuk orang tua Bagaimana menghadapi dunia luar Saya juga orang tua Saya tahu gimana kadang-kadang Ada sedikit dilema Ada sedikit ketakutan Untuk membawa anak-anak ini di tempat umum Tapi Karena kadang-kadang orang dari sekitar Tanggapan orang sekitar Atau kita kadang-kadang malu Atau kita cemas Atau kita takut Gimana tanggapan orang-orang sekitar Terhadap Anak-anak dan autisme Jika mereka memiliki Atau mengalami masalah Problem behavior di luar Karena Namanya anak dan autisme Kadang-kadang kita gak bisa tebak juga Kita udah persiapkan semuanya Tiba-tiba pada hari Pas keluar Pas hari H Ada sesuatu yang mungkin Kita belum antisipasi Dan mereka tidak bisa Mengontrol emosinya Akhirnya terjadilah problem behavior Nah Jadi Gimana caranya kita menyiapkan Gitu ya Jadi Beberapa orang tuh Akhirnya Beberapa dari orang tua Akhirnya memilih Ya udahlah daripada repot Saya tinggal aja Gitu Saya tinggal aja Karena supaya Anaknya juga nyaman Merasanya gitu ya Anaknya juga nyaman di rumah Sementara kitanya juga nyaman Pergi tanpa rasa was-was gitu Takut ada tanggapan negatif Dari orang-orang sekitar Tapi kan ya Namanya Manusia gitu ya Ini adalah makhluk sosial Gitu ya Anak-anak Dengan autismepun Suka gak suka Walaupun dia asik Dengan dunia sendiri Mungkin dia lebih memilih Untuk berada di rumah Gitu ya Yang dia tahu Yang dia nyaman Dan sebagainya Tapi kan Dia juga bagian dari keluarga Gitu Dia juga bagian dari masyarakat Yang mau gak mau ya Kita harus kenalkan Gitu ke masyarakat Bahwa ini loh masyarakat Beginilah kamu harus bersikap Kalau berada di lingkungan umum Di teman umum Kayak gimana Gitu ya Dan bagaimana Melatih mereka Supaya Supaya Terbiasa ya Maksudnya Mengerti dan terbiasa Bagaimana mereka harus bersikap Di tempat umum Karena kan namanya dunia Mereka ya Ya dunia Dunia adalah dunia gitu ya Tetap Dunia ini indah Dunia ini luas Bukan Jangan Karena dia berada Dalam spektrum autis Akhirnya dunia mereka Ya cuma Rumah Terapi Sekolah Kalau ada ke sekolah Rumah Terapi sekolah Rumah Terapi sekolah Gitu kan Ya gak begitu Kita harus mengenalkan Mereka Bahwa ini loh dunia Inilah kita Kita harus kesini Kita bisa kesini Kita bisa jalan-jalan Ke luar kota Kita bisa jalan-jalan Ke luar negeri Misalnya gitu ya Kita bisa naik pesawat Kita bisa naik kereta Kita bisa naik bis Kita bisa naik becak Bacai dan sebagainya gitu Ya dunia kan harus Berjalan gitu Masa iya sih mau Oke lah sekali-sekali Kalau memang suasananya Tidak mempengkinkan Terlalu berat Untuk anak-anak ini Misalnya kayak Nonton bioskop Misalnya ya Untuk anak beberapa anak Yang belum terlatih Mungkin Nonton bioskop itu adalah Sesuatu yang sangat Luar biasa Sensorinya Luar biasa Menakutkan buat mereka Ya oke lah Gak apa-apa sekali-sekali Tapi berapa sering sih Kita nonton bioskop Misalnya gitu ya Tapi gimana Kalau misalnya kita pengen Jalan-jalan liburan Ke luar kota Masa iya kita tinggalin Dia terus Kesian kali ya Terus dia mau sama siapa Di rumah gitu Siapakah yang ngurus Ya mau gak mau Kita harus Apa namanya Mengajak mereka keluar Dari usia mereka sangat dini Supaya Mereka terlatih Kita pun terbiasa Mengantisipasi Kondisi yang bakal terjadi Ya akhirnya terjadi Ya sama-sama Nyaman gitu ya Terbiasa Terlatih Akhirnya kita ya Tidak perlu Membuat Meninggalkan mereka Di rumah gitu ya Mereka memang Berada dalam spektrum autis Tapi mereka adalah Anak kita Mereka adalah kakak Adik atau saudara kita Ya ikutlah Dalam kegiatan-kegiatan Umumnya keluarga lakukan Gitu ya Misalnya jalan-jalan lah Dan sebagainya Oke Sebelum kita berpikir strategi Dalam menghadapi Kenapa sih Anak autisme ini Kita harus mendalami gitu Kondisi mereka Kakak dan mereka Kalau Mereka berada dalam lingkungan umum Kenapa sih mereka Akhirnya menjadi tantrum Mereka menjadi berteriak-teriak Mereka tidak nyaman Dan sebagainya Jadi memang ada masalah sensory Ya sekali lagi Ada masalah sensory Yang ada dalam Hambatan sensory Yang ada dalam Diri mereka Yang mungkin Menghambat mereka Untuk Menyikmati dunia luar Jadi kalau misalnya Ini ada satu link Yang saya bagi di Grup Yang mungkin Kalau misalnya Sudah sempat dilihat Silahkan Kalau belum sempat dilihat Nanti di klik aja Kalau belum ya Yang akan saya gambarkan adalah Kalau kita Kalau kita nih Anak Kita Maksudnya kita manusia Biasa ya Kita tipikal Tipikal itu maksudnya normal Saya bicara Bapak ibu bisa lihat saya Fokus gitu ya Oh iya Bururi ngomongnya Ini 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 Walaupun ngomong saya cepat Walaupun mungkin kadang-kadang Volume tidak bisa besar Karena di sebelah Ada yang tidur Dan sebagainya Tetapi kan bisa fokus Oke saya mendengarkan Tapi kan sebetulnya Di luar ini Ada banyak sekali Sensori-sensori Yang masuk gitu Ke Apa namanya Ke pancah indera kita Contohnya nih Saya duduk disini Ini sebetulnya Di belakang tuh Gaduh banget Heboh Malumnya Mama Jadi ada suara mesin cuci Ada suara dryer Terus ada juga Lampu Lampu ya udah pasti Terus kemudian ada juga Dari luar Cahaya-cahaya dari luar Kebetulan lagi sepi Kan lagi gak ada anak saya Tapi kan Kalau memangpun ada anak saya Ya mereka rame Tapi tetap saya harus fokus Ya itulah kita orang normal Tapi kalau anak-anak Dengan autisme bagaimana Ini contohnya si Carly Carly itu adalah salah satu anak yang Carly Flashman itu Cukup Salah satu anak Dengan autisme Yang cukup severe Jadi Kalau pun di video itu Digambarkan bahwa Dia datang ke Suatu cafe Dia datang ke suatu cafe Itu kalau kita datang ke suatu cafe Ya udah kita lihat aja Orang Kita pesen gitu ya Pesen di kasir Saya pengen apa Beli apa Apa segala macem Padahal kan sebetulnya Background dari cafe sendiri Coba bayangin Rame Mungkin suasananya Penuh Orang ada yang Meja sini ketawa-ketawa Meja situ ketawa-ketawa Terus ada lagi Baristanya bikin kopi Musim kopi itu kan berisik Yang curr Terus sebagainya Nah Buat kita Kita fokus Untuk bisa order Gitu ya Kasir tanya Mau pesen apa bu Kita tahu Kita denger Tetapi dan yang lain-lain Adalah sebagai Background Jadi kita punya satu Kita bisa fokus Pada satu fokus utama Kemudian yang lainnya Kita anggap Background Terus kemudian Ya udah kita bisa fokus Tapi anak-anak ini Gak bisa gitu Tidak bisa memilang Sensori-sensori yang masuk Karena sesuatu hal Akhirnya ya Semuanya terdengar sama Buat mereka Terdengar musim kopi Orang nanya Terus kalau Si Si Charlie ini kan Dia yang belum bisa Bicara gitu ya Akhirnya kan Bapaknya akan nanya Kamu mau apa Kebetulan dia datang Berdua sama adiknya Sama saudara kembarnya Terus kan Saudara kembarnya normal Jadi bisa ngomong Saya pengen ini Sementara si Charlie ini Dalam hati Aduh saya pengen ini Tapi saya gak bisa ngomong Akhirnya bapaknya Nebak-nebak Kamu mau apa Mau coklat Mau apa Mau apa Gitu kan Kita juga begitu ya Nanya ke anak kita Padahal anaknya pengen yang lain Tapi kan dia gak respon Akhirnya dia udah Diberikan yang lain Jadi Apa namanya Semua ini Yang sensori Masuk yang berlebihan Ada bunyi-bunyi segala macam Titang-tingtong itu Terdengar sama Masuk semua Tambah juga Saya tuh pengennya Saya juga lupa dia Pengennya apa sih Charlie ya Tapi pengennya misalnya Cappuccino Ternyata bapaknya belinya Orange juice Misalnya gitu ya Jadi Kan jadi Emosi jiwa gitu nih anak Akhirnya dia akhirnya Ya menjadi tantrum Marah-marah Dan gak jelas gitu ya Jadi ya Sebetulnya sih kayak gitu Jadi sebetulnya Tantrumnya ini adalah Satu Kayak penggabungan Dari mungkin masalah sensori yang masuk Yang dia tidak bisa cope Yang tidak bisa Hadapi Plus Keinginan dia yang gak tercapai Gitu Ya namanya anak Anak Kalau anak kecil ya Kalau misalnya pengennya Kita makan aja Ke Ke mana Misalnya ke food court gitu ya Ke Kentucky gitu kan Anaknya misalnya minta Aku mau ayam Terus ibunya belinya burger gitu Kan gak cocok Pasti nangis ya Pasti ngomel Aku kan maunya ayam Aku gak mau Blah-blah-blah gitu ya Tapi kalau anak yang artisme Bagaimana mau protes Lah gak bisa protes Nanya juga Maksudnya beberapa anak Gak bisa ngomong pengennya apa Akhirnya kan dibeliin Gak sesuai Akhirnya marah Marah ya udah tantrum aja gitu Jadi ini Jadi tantrum ini adalah Sesuatu yang Apa ya Karena dia gak bisa Bisa mengkomunikasikan Apa yang diinginkan Bentuknya keluarnya Dalam bentuk behavior Jadi kayak gitu ya Semua anak itu sama aja Anak tipikal pun juga Kalau kita pergi ke suatu tempat Gitu kan Sama-sama nih Antusias Anak tipikal antusias Anak dengan autisme juga Uh seneng Saya mau pergi Gitu kan Tetapi Kalau anak tipikal itu kan Bisa nganya Mah mau kemana sih mah Jam berapa pulangnya Terus biasanya nih Sama anak saya begini nih Kalau misalnya kita bilang Oke pulangnya nanti sore Kita pergi misalnya keluar kota Agak jauh gitu Kita bilangnya dua jam Tetep aja anak saya nih Yang udah gede nih Tetep aja nanya Kapan nyampe-nya Kapan nyampe-nya Berapa lama lagi Paling aja udah tau Dua jam Aduh gitu ya Jadi tetep kan Tetep ada sesuatu Yang mereka bisa keluarkan Mereka bisa tanyakan Berapa lama lagi Kita sampai mana Aku lapar Atau apa ya Aku pengen ke toilet Misalnya dan sebagainya Aku pusing Bosen dan sebagainya Tapi gimana dengan Anak-anak ini gitu Nah Anak-anak ini kan Gak bisa komunikasi Kalaupun bisa ngomong Belum tentu bisa ngomong Aku capek Aku lapar Aku pengen Selonjoran dulu mah Gitu pegel Dan sebagainya gitu Akhirnya yang ada Apa namanya ya Mereka tantrum Jadi Akhirnya mereka biasanya Sukanya sesuatu yang rutin Karena yang rutin itu Mereka tau Oh iya ya Kalau misalnya Saya pergi setiap hari Itu pagi ke sekolah Ke sekolah itu jam sekian Sampai jam sekian Jam berapa ya Katakanlah dari jam 8 Sampai jam 12 Jam 12 Oh saya tau nih Jam 1 Habis itu saya terapi Sampai jam 4 Misalnya Jam 4 saya pulang Jam 5 saya main Boleh sampai jam 6 Jam 7 Dan sebagainya Jam 7 makan Jam 8 Jam 9 tidur Nah udah tau tuh polanya Dia setiap hari begitu Nah kalau memang ada sesuatu yang Tidak ada adalah rutinitas Mereka juga Apa Ada sedikit perubahan Itu menciptakan ketakutan Yang mendalam dari mereka Cuma karena mereka Gak bisa komunikasikannya Gitu kan Karena dia gak bisa komunikasikannya Dia gelisah Pengen tanya Akhirnya timbulnya apa Problem behavior Makanya gak heran Kalau kita biasa Misalnya kita biasa Beberapa anak yang autisme Yang sangat-sangat rigid Gak semua ya Misalnya pergi ke sekolah Itu mereka rutinnya tau gitu Dari jalan ke kanan Ke kiri Pergi ke sekolah Ke kanan ke kiri Beloklah segala macem Jalannya udah hafal gitu ya Terus kemudian pada suatu hari Misalnya bu gurunya bilang Oh hari ini ada Ada pesta Jadi kamu harus bawa makan Makanan gitu Makanan apa gitu Ibunya mungkin gak sempet Beli yang kemarin Akhirnya belinya Mampir ke supermarket Nah anaknya kan udah gelisah nih Waduh Ke supermarket Ini ya kemana nih Kemana nih Kan saya kalau ke sekolah ke sana Gitu loh Orang biasa kan bisa ngomong Mama kemana kita Lah Kan kalau Sekolah belok ke kiri Kenapa mama belok ke kanan Misalnya nanya ya Tapi anak-anaknya gak bisa Jadi terganggu Khawatir Gak bisa bertanya Akhirnya keluarnya Dalam bentuk behavior Entah dia nangis Tantrum Steaming Dan sebagainya Jadi kita sebagai orang tua Harus mengantisipasi Apa yang akan terjadi Dan yang dihadapi Anak-anak ini Jika berada di dalam Dunia luar Di dalam lingkungan luar Entah di mall Entah di airport Kita pengen pergi ke tempat lain Kita di airport Tadi stasiun keretan Tadi mana Gitu ya Jadi ya Kita harus mengantisipasi Ada apakah Gitu Jadi Kita berusaha Kita kenali Sensori yang Kemungkinan Pertama Kita kenali Sensori anak kita Masalahnya dimana Kemudian Kita juga kenali Kira-kira di dalam Sensori Di dalam tempat Yang kita datangi Itu kira-kira ada Sensori apa yang membuat Anak tidak nyaman Gitu ya Kita berusaha Tapi kalau misalnya Ternyata Anaknya pada suatu saat Apalagi dalam Masa-masa Istilahnya Masa-masa Latihan Terus kemudian Anaknya tantrum Berlebihan Kita gak bisa handle Ya terus anak orang-orang Pada ngeliatin ya Biarin aja kali ya Dia gak paham aja Dia kurang piknik katanya Jadi ya Ya gak apa-apa Kita kan Kita sudah terlatih Sebagai orang tua Anak-anak spesial Kita memang sudah Mentalnya baja Tapi ini harus Benar-benar harus kita Lati dari usia Dini Dari usia kecil Karena di usia dini Otomatis Kalau anak tantrum Orang maklum Yang pertama tuh ya Orang luar Ngeliat anak tantrum Di bawah 5 tahun Jerit-jerit Di lantai Jelosor Ya anak kecil Kali ya Biasa aja Gitu ya Terus kemudian secara fisik Kalau terjadi sesuatu Yang berlebihan Kalau dia Maksudnya dia menyakiti Diri sendiri Atau dia menyakiti Orang lain Atau dia misalnya Tiba-tiba lari Kabur Gitu ya Karena ditakut Dia lari Kabur cepet banget Tuh anak Kalau lari Kita kalau anak kecil Kita bisa secara fisik Kita bisa pegang Kita bisa handle Gitu Makanya harus dibulatihnya Dari kecil Pelan-pelan Ya akhirnya Kalau sudah besar Terbiasa Ya sudah Tidak ada masalah Jadi untuk mengurangi Kecemasan ini Anda bisa meneranginya Kepada anak Dengan autisme itu Dengan menggunakan Visual Schedule Visual Schedule itu Maksudnya ya Dengan visual Bantuan visual Anak-anak ini Mungkin sulit Menerima Kata-kata Yang kita kasih Yang kita ucapkan Tetapi biasanya Anak-anak ini adalah Anak-anak visual Yang paham Dengan komunikasi Dengan gambar Maksudnya dia melihat gambar Kita jelasin Dia jadi paham Ya Misalnya Hari ini Kegiatannya Pagi 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 sekolah Abis sekolah Abis sekolah Jam sekian Ambil jam Sian Terapi Misalnya ditempel Ini sekolah Abis itu Kita terapi Abis itu Kita pulang Terus kemudian Misalnya Anda mampir di supermarket Kalau anaknya Belum paham Secara Vokal Kita jelasin Kita masukkan Gambar supermarket Habis ini Ini Sekolah Eh sorry Sebelum sekolah Dari rumah Kita supermarket dulu Habis supermarket Baru ke sekolah Misalnya kayak gitu ya Jadi kita jelaskannya Dengan menggunakan Gambar Dan ingat Bahasa pun Yang vokal Yang kita ucapkan Harus Sesuai dengan Level Sang anak Kalau misalnya Anaknya Belum terlalu mahir Ngomongnya Ya dua tiga kata cukup Jangan ibu ceritanya Kepajangan Jadi misalnya Oh deh Hari ini kan mama Kita kan lupa ya Beli Kita kan lupa beli kue Jadi nanti kita mampir beli kue Nah anaknya bengong Sama aja Orang ngomong bahasa Prancis Emang saya Saya cuma bisa bengong Gak ngerti apa-apa Tapi kalau mungkin Dia cuma ngomong Satu dua Tiga kata Kita bisa nebak gitu Kira-kira maksudnya ini Jadi kalau anaknya Bahasanya masih terbatas Yang ngomongnya Gak usah panjang-panjang Bilang aja Pergi supermarket Beli kue Gak usah dijelasin Ibu lupa dan sebagainya Dia juga gak ngerti Kecuali kalau emang anaknya Sudah level tinggi Silahkan Jadi ini harus dikasih tahu Begini-begini Kalau perlu didetailkan Berulang-ulang Dan bisa juga Kalau memang Misalnya kita Ini pertama kali nih Anak misalnya Kita ingin bawa anak Pergi naik pesawat Atau anak naik kereta api Nah ini kan belum kebayang Mereka nih Oh kereta api itu kayak gimana ya Ya kereta api itu gimana ya Ada apa Di airport juga ada apa Nah itu kita bisa jelasinnya Selain dengan visual schedule Itu ada yang namanya Social story Social story itu ya Buku cerita biasa Yang isinya Tentang kehidupan sosial Tentang kehidupan sosial Jadi misalnya Kalau ke supermarket Atau mungkin buku cerita Juga banyak lah ya Kalau misalnya Di airport Lihat apa Ada pesawat Kamu duduk disini Nunggu Kamu harus nunggu Nanti dipanggil di pesawat Nanti kita naik pesawat Nanti kita terbang kemana Atau kita naik kereta Naik kereta kesini Ini namanya stasiun Stasiun ya Stasiun Sebenarnya naik kereta Sekian Jadi itu semua Coba kalau memang ada Buku ceritanya Silahkan diceritakan Dan Kalau bisa yang gambarnya Cukup banyak Jadi Maksudnya gambarnya gede Tulisannya dikit aja Untuk anak yang bahasa terbatas Jadi Bisa memberikan pemahaman mereka Oh kira-kira saya mau kesini Apa yang harus saya lakukan Dan sebagainya Gitu ya Ini memang Membutuhkan kesabaran juga Ngejelasinnya Jangan misalnya besok pergi Ngejelasinnya hari ini Ya mungkin belum nyampe Mereka ya Kalau anak yang terbatas Ya belum paham Jadi Kalau perginya minggu ini Weekend ini Ya mungkin dijelasin Satu dua minggu sebelumnya Hari ini Hari tanggal sekian Jadi kita mau pergi kesini Atau dua minggu lagi Ya walaupun mungkin Kadang-kadang anak juga belum paham Ya konsep waktu Tapi pokoknya kita usahakan Tentas lihat ini tuh airport tuh kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Diulang lagi Diulang lagi Sampai mereka paham Dan mereka tahu Nah Jadi Sebetulnya sih Intinya sih Mereka tuh tahu Mereka bisa kita jelaskan Apa aja gitu Kita jelaskan bahwa Oke di airport kamu harusnya ngapain Di stasiun kamu harusnya ngapain Terus Di dalam pesawat kamu harus ngapain Di dalam kereta api Atau di dalam bis Kamu harus ngapain Dan sebagainya Gitu ya Nah tetapi Harus bisa Bisa diajarin gitu Tetapi kan ada beberapa hal Yang seperti saya bilang tadi Ada yang namanya disebut Masalah sensory ya Sensory mereka yang Berlebihan Mendapatkan sensory dari luar Sehingga kadang-kadang mereka Apa ya Kayak Ya kayak Terlalu Terlalu berlebihan Akhirnya timbul problem behavior Bukan karena hal-hal yang Fungsi behavior itu Tetapi karena memang Ada masalah sensory Karena mereka tidak Bisa Mendigest Ya pokoknya mereka tidak bisa Menghadapi situasi Terlalu banyak sensory yang masuk Nah harus kita kenalin nih Anak kita ini Tipe sensorinya seperti apa Sebetulnya ini Ranahnya Terapi okupasi Bukan ranahnya saya Jadi kalau saya menjelaskannya Agak kurang jelas Mohon maaf Atau kalau memang Apa Kalau memang saya kurang jelas Tanyakan kepada Terapi okupasi Atau terapi sensory Intregasi Bapak dan Ibu Untuk anaknya Ini kayak gimana Jadi sebetulnya kan Anak-anak ini Biasanya Dengan Yang memang terbiagnose Dengan autisme saja Biasanya Panca indranya normal Tetapi Kayak kurang terintegrasi Dengan baik Atau mereka memiliki masalah Sensorinya Yang tidak pas Nah jadi Sensori ini Kalau dari segi Sensori integrasinya Itu bahwa kita punya Lima panca indera Ditambah dua indera tambahan Yaitu Proprioseptif Yang berhubungan dengan Posisi tubuh Tekanan dan gerakan Dan vestibular Yang berhubungan dengan Kesimbangan Gravitasi dan gerakan Nah Anak ini nih Anak yang kita punya Anak-anak ini Sensitifnya tuh Dimana gitu Sensitifnya Apakah mereka sensitif Terhadap suara Berarti auditory ya Itu misalnya bising Ada orang batuk Ada tangis bayi Ada hand dryer Di toilet Misalnya ya Atau musik Dengar suara musik Yang gonjes-gonjes Sudah puyeng gitu ya Dan sebagainya Itu kayak gimana gitu Apa mereka bisa menerima Atau mereka malah Menghindar Malah pengen mereka nyari Atau menghindar Intinya begitu ya Terus kemudian juga Sama dengan penglihatan Apakah mereka suka sesuatu Terang Atau makanya Malah mereka yang terlalu terang Tuh udah gak Gak seneng aja Matanya langsung ditutup Atau misalnya Pengusia Perabah Ya maksudnya Indra Prabahnya Dia seneng Megang-megang Semua barang Dipegangin Gitu dan sebagainya Atau malah menghindar Barang-barang yang Menjijikan Bukan menjijikan Sebetulnya Gak jijikan sih Cuma kalau buat mereka Menjijikan Misalnya Pasir Terus kayak apa yang Apa ya Yang kecil-kecil Mereka suka pegangnya Suka geli Nah ini kayak gimana mereka Kemudian suka skala makanan Yang berasa Atau kebalikannya Atau suka jenis Penciumannya Jadi semuanya pengen dicium Makanan Atau Ada bau sedikit aja Kita merasa Baunya gak apa-apa Dia udah ribut Nah ini yang Kita harus Pahami Dan kemudian Ada misalnya Anak yang Proprioseptifnya Tadi yang berhubungan Dengan Tubuh Tekadar dan gerakan Itu dia sukanya Ya akhirnya bermain kasar Suka dipelukurat Kadang agresif Itu ada hubungannya Dengan masalah Proprioseptif Terus kemudian Ada masalahnya Anak yang suka loncat Ayun Muter-muter Itu Atau yang Sekebalikannya Gak suka Di ayunan Dan sebagainya Itu ada masalah Dengan vestibular Jadi Kita harus kenali nih Sensori Profil dari Sensori Anak ibu ini Bagaimana Beda-beda Contohnya ini Misalnya kayak Anak saya Anak saya sih Apa namanya Yang pertama Anak saya Pendengarannya sensitif Tetapi Tidak terhadap semua Lebih kepada yang Kalau Hand dryer Hand dryer di toilet Di mal Itu kan ada Pengering tangan Itu anak saya Takutnya luar biasa Sama bunyi itu Padahal Tapi dia tuh Selalu kepengen Saya gak tau deh Namanya Benci-benci cinta gitu Kalau ke mal Mintanya ke toilet Tapi kalau udah di toilet Giliat hand dryer Ketakutan Apalagi kalau ada orang Deket-deket Misalnya orang Habis cuci tangan Pastikan mau hand dryer Atau Kebetulan posisi dia Deket hand dryer Itu dia ketakutannya Setengah mati Tapi kalau ke mal Mintanya ke toilet Coba Aduh Tuh anak Jadi gitu ya Emang agak aneh Agak Harap malum Terus kemudian Dia juga takut sama Cukur rambut Makanya gak heran Anak-anak ibu Anak awt dengan autisme Biasanya tidak suka Dicukur rambutnya Siapa yang anaknya Dicukur rambutnya Harus 2-3 orang Megangin Supaya bisa dicukur Karena suaranya Suara Itu di kuping tuh Gak nyaman Macam-macam Kalau anak saya Kalau yang Hipernya Anak saya gak terlalu Hiper Dia biasa aja Kalau diayun Dia suka Dia suka diayun Tapi tidak terlalu berlebihan Rada Apa namanya Terus ya Seperti itulah Jadi beda-beda Kita lihat lagi beda Perbeda-perbedaan ini Harus kita kenali Masing-masing anak Dan ini untuk Menangani profil Dari sensorinya Silahkan Bekerja sama Dengan Apa namanya Terapi Sokopiasi Terapi Okopasi Bukan Behaviornya Oke Jadi Selain Jadi pasal sensory Kita kenali Oke anak-anak ini Kayak gini nih Profilnya Terus kemudian Fungsi dari Tapi jangan lupa gitu Kita tahu bahwa Behavior nih Ada yang namanya Fungsi dari behavior Nah dalam menghadapinya Kita harus hati-hati Yang tadinya Karena masalah sensory Masalah sensory Karena dia misalnya Kalau di mal ya Kadang-kadang kan Suka Apalagi kalau udah mau acara Mau lebaran Atau mau Natalan Gitu kan suka ada dekorasi Kadang-kadang dekorasi itu Buat anak sangat tidak nyaman Gitu karena Ya gak tau lah Kadang-kadang ada boneka-boneka Atau ada Terlalu yang terlalu Apa ya Terlalu terang-terang Shiny-shiny gitu Mereka gak nyaman Nah tadinya Mungkin awalnya Karena sensory itu Kita masuk pintu Anak itu kaget Karena biasanya gak ada Gak ada gambar-gambar gitu Tiba-tiba hari itu Karena dekorasi misalnya Mau Natalan misalnya kan Ada patung sinterkelas Misalnya Wah Karena langsung dia Apa nih Nah ya Hal-hal yang seperti ini Kadang-kadang kita Misalnya reaksi kita berlebihan Akhirnya Terjadi fungsi yang behavior Jadi selain masalah sensory Agar timur masalah behavior juga Misalnya kalau Reaksi kita berlebihan Terus kemudian Kita Apa namanya Gendong misalnya Daripada anak histeris Kita gendong Yang berlebihan Dan sebagainya Ya kita tanggapi anak itu Tapi jangan terlalu berlebihan Gitu ya Kalau berlebihan Akhirnya jadinya mikir Oh begini loh caranya Jadi lama-lama Akhirnya pikir Oh caranya minta gendong Saya terjerit-jerit aja Nanti juga digendong Saya pengen enak nih digendong Kalau di malnya Daripada jalan capek Jadi akhirnya anaknya kan Mikirnya kayak gitu Nah Harus hati-hati juga Gak ada pengen anak-anak Anak-anak ini pinter loh Jangan salah Jadi Kita lihat Kita hayati di rumah Kalau ada satu kejadian Kita hayati Kita amati Observasi Kita pikir-pikir lagi Oh masalahnya apa Gitu lah Nah Mengenai fungsi behavior Coba silahkan dilihat di Website saya ya Di website ada Gimana mengatasi problem behavior Anak-anak ini kita kenali fungsinya Yang ada empat itu Nah Kalau memang terbukti Masalahnya adalah Sensori Kalau yang tadi kan Masalah behavior Kita menanganinya dengan Mengenali observasi Fungsi dari behaviornya Jangan kita berikan fungsi dari behaviornya Otomatis problem behavior Akan turun dengan sendirinya Nah kalau masalahnya dengan sensory Terus bagaimana Jadi ya Kita harus bisa melatihnya Melatih pelan-pelan Mendekatkan mereka Dengan sensory yang Mereka takuti itu Akhirnya menjadi terbiasa Menjadi terbiasa Ya udah Gak akan ada masalah lagi Kemudian untuk problem behavior Jangan lupa ya Kalau problem behavior Itu juga bisa aja Banyak Itu sebabnya Jangan lupa Makanya pelajari benar Dengan konsep yang fungsi behaviornya Kemudian Jangan lupa Konsepnya Apapun itu Yang diterapkan Dari aba Jangan lupa Reinforcer Jangan lupa Reinforcer Atau hadiah Yang anak inginkan Kalau anak melaku Kalau anak berperilaku baik Seperti yang kita harapkan Ya Jadi kalau misalnya Reinforcer itu Diberikan sesuai aturannya Bukan Misalnya setelah anak nangis Baru kita buju-buju Eh jangan nangis Jangan nangis Ini umum sih Saya juga kadang-kadang begitu Enggak cuma anak nautisme ya Semua anak kayaknya Kalau anak udah nangis Langsung lah kita bribery Eh jangan-jangan nangis Jangan nangis dong Nanti mama beliin Kalau kamu diem Kalau kamu diem Nanti mama beliin Gummy bear Misalnya Terus kalau misalnya Ini diem Nanti kita beli mainan Jadi akhirnya yang terpelajari anak Oh asik juga saya nangis Besok-besok-besok Kalau nangis Pasti saya ditawarin Gummy bear atau mainan Nah Ini kan hati-hati Yang namanya Reinforcer Konsep Ari Aba Itu aturannya Diberitahunya di depan Jadi bukan penyuapan Bukan bribery Tetapi ya memang Kalau kamu baik Ini loh Yang akan terjadi pada dirimu Akan ada sesuatu yang baik Terjadi pada dirimu Kalau kamu berperilaku baik Kalau kamu Nurut Atas tugas yang diberikan oleh orang tua Atau terakhirnya Jadi Seperti ketampilan yang lain Perlu dilatih berulang untuk mahir Bagi ke tempat umum pun Membutuhkan latihan secara bertahap Dan berulang Jadi ini Jangan dibilang Kemarin udah dilatih Hari kemarin Hari ini Arapannya anaknya udah gak nangis lagi Gak mungkin kali Jadi tetap butuh waktu Butuh proses Jadi kita buatnya secara perlahan Jadi kayak misalnya Yang paling sederhana adalah Misalnya anak saya kan takut banget Tempat yang namanya hand dryer itu ya Di hand dryer Kebetulan di tempat Centernya dia yang lama Maksudnya centernya di Dubai Itu ada hand dryer di Toiletnya Ada toilet toiletnya Ada hand dryer Jadi ya Yaudah Di rumah kan saya gak punya hand dryer Kalau hand dryer dia gak takut Yang dia takut hand dryer aja Jadi Setiap Itu ya dikenalin Jadi pelan-pelan dari misalnya jaraknya Tadi dia jaraknya Kan kalau di Kalau di Kalau di tempat terapi kan Toiletnya cuma kecil Cuma satu lantai Itu kan kayak Di tower-tower bertingkat gitu loh Centernya Jadi Kalau Toilet kan cuma dua pintu Dua-tiga pintu lah gitu Kecil gitu Paling kan ya itu Makanya jarak dari luar Dia ngeliatin Dia denger Dia gak lari Dia gak nangis Kasih hadiah Terus kemudian Kalau dia udah nyaman seperti itu Kita tambah lagi satu step Jadi misalnya dari jarak Dua setengah meter Tadinya tiga meter Kemudian kita jarak dari suat Dua setengah meter Dua setengah meter Dia harus mendengarkan Tanpa dia tutup kuping Dan sebagainya Kalau dia berani Dan bisa Enggak histeris Dikasih hadiah Dikasih reward Not reward Dikasih reinforcernya Terus aja begitu Lama-lama sampai dia Berani Menaruhkan tangannya Di Hand dryernya itu Gitu Ya gitu lah Jadi pelan-pelan itu Dikenalinnya itu Secara perlahan seperti itu Dan ini mungkin Tergantung anaknya Butuh waktu Entah satu minggu Dua minggu Atau sebulan Dan sebagainya Kita lihat kondisi anak Begitu anak udah siap Udah nyaman Kita masuk ke step berikutnya Melangkah lagi Melangkah lagi Pokoknya pada suatu saat Saya udah lihat Anak saya malah ini Mengeringkan kepalanya Di hand dryer Main-main Jadi kayak gitu Nah sekarang Kalau kita misalnya nih Kita lihat anak gak nyaman Berada di restoran Karena kan Kalau di restoran Kadang-kadang rame Ada suara musik Ada Apa namanya Rame lah Suara sebuah Ketawa-ketawa Apalagi Meja sebelah Ketawa-ketawa Itu kan Kalau anak yang memiliki Sensitive auditorinya Tentu gak nyaman Jadi caranya Ya mungkin kita undang aja Saudara Teman Ya makan di rumah Makan di rumah Settingnya tuh Kayak gini loh Maksudnya kayak di restoran Makan di meja dan kursi Makan di meja Kok makan di kursi sih Makan di meja Duduk di kursi Kemudian gimana Dia bisa gak mentoler Oh dia udah bisa duduk Tanpa lari-lari Ingat ya Yang namanya Makan di meja Bukan anak makan Sambil lari-lari Bukan anak ngikutin makan Tapi anak harus duduk Ada aturannya Begitu dia udah tahu Bisa duduk di meja Sampai waktu yang ditentukan Oke kita coba ke restoran Tapi restoran itu Jangan sepi dulu Jangan rame-rame Misalnya Makan jam 12 Jam 11 kan masih sepi ya Yaudah kita ya Jam 11 aja Makannya di restorannya Jam 11 Dia udah mulai nyaman Jam 11 Oke nya gak apa-apa Yaudah kita naikin Misalnya setengah jam 12 Atau setengah 12 Yang rame Belum rame-rame banget Ya seperti itu Apa namanya Tingkatin lama-lama ya Jam 12 Lama-lama ya Jam 1 Gitu ya Pas lagi rame-ramenya Setengah 12 Eh setengah 1 Jam 1 Lagi rame-ramenya Kalau restoran Nah Dia udah nyaman Ya itu Jadi semua itu target Semua itu pelan-pelan Dan sebagainya Eh Jangan lupa Ya Seperti saya bilang Memang anak sudah memiliki Kemampuan untuk duduk Dan itu Harus Dibiasakan Ya Jadi gak tiba-tiba Di rumah Kalau makan Sendok Ngejar anaknya Anaknya lari sana Lari sini Kita ngejarin Anak itu Terus tiba-tiba Dia harus bisa duduk Di restoran Duduk tenang Satu jam Ini gak mungkin kali Jadi harus kita Di awal juga Kita harus biasakan dulu Anak Dek Kalau makan harus duduk Makan duduk Makan duduk Nah ini pelan-pelan juga Sama Kalau misalnya tadi Cuma bisa duduk 2 menit Dengan duduk Duduk 2 menit Kalau perlu dikasih Dikasih timer Nah kalau dia udah dapet 3 menit Kita sediakan makanan Apa yang dia suka Kita kasih Kita kasih Tapi dia harus nunggu Sampai Alarm itu bunyi Alarm itu pelan-pelan Kita tingkatkan Tadinya dari 1 menit 2 menit Kita lihat lah Anaknya tahan duduk Berapa menit Kalau anaknya tuh Tahan duduk 2 menit Kita mulai dari 2 menit Kalau anaknya tuh Tahannya cuma 1 menit Kita mulai dari 1 menit Kita tingkatkan Sampai itu anak Bisa duduk Lama Nyaman Barulah kita bisa Bergi ke restoran Baru kita bisa Mengenalkan dia duduk Makan di restoran Terus jangan lupa Yang namanya anak-anak Barangkali juga dia bosen Kadang-kadang kita namanya di Restoran kan ngobrol Sementara dia Tentu bahasa dia Mungkin terbatas Belum bisa juga Mengikuti perobrolan kita Kita siapkan mainan Yang memang Mungkin menyenangkan buat dia Entah buku Entah puzzle Entah apalah segala Mainan yang dia suka Tapi tentu Harus dipahami Kalau jamnya makan Ya makan Ini cuma Mainan ini Cuma untuk Mengisi kekosongan Waktu misalnya kita ngobrol Atau kita misalnya Nunggu makanan Itu kan agak lama ya Nah kalau gimana caranya Anak duduk Kalau dia Pasti yang gak ada Pasti dia lari-lari Supaya bikin dia duduk Ya kita kasih mainan Atau sesuatu yang memang Dia bisa mainkan Kemudian Sama Jadi kalau kita pergi ke Mal pun sama-sama Sama Kita mengenalkannya Jadi mulai dari Malnya sangat sepi Gitu Apa namanya Kalau anaknya baru buka Malnya sepi Jam 10 itu kan agak sepi Kita mulai dari sepi Terus kita liatin juga nih Kan kalau pintu mal itu Macem-macem ya Kita perhatikan Ada gak Pintu mal yang membuat Anak tidak nyaman Misalnya bisa jadi Gitu kan Bisa jadi ada Pintu mal yang Kayaknya anaknya kurang oke Gitu Kalau pintu malnya Dari yang Pintu utama Mungkin dekorasinya Kebanyakan Dekorasi gitu ya Jadi akhirnya dia Gak nyaman Yaudah kita masuknya Dari parkiran aja Gitu Atau kita masuk dari pintu Yang sebelah timur Atau barat Gitu Yang dekorasinya Gak terlalu banyak Jadi kita harus lihat Dan juga Itu kita lihat nih Oh kira-kira apa nih Yang bikin dia gak suka Apakah anaknya Kebetulan punya sensory Masalah dengan sensory Yang berlampu-lampu Gitu ya Kita lihat nih Kira-kira lampunya Yang paling nyaman Yang mana Kayak gitu lah Harus kita kenali Kemudian jangan lupa Namanya resiko Pergi ke mall Apalagi kalau anaknya Sama lah Anak kecil Anak besar Sama aja Apalagi kalau anaknya Sangat hiperaktif Disarankan Diwajibkan Bukan disarankan Diwajibkan Ya memang Anak ini harus tahu Diajarkan Kalau anaknya sudah verbal Namanya siapa Bapaknya siapa Ibunya siapa Dan nomor telpon Nomor telpon Paling penting Nomor telpon Gitu ya Kalau dia hilang Paling gak dia bisa Kasih tahu Nama mama saya Ini nama bapak saya Ini nomor telponnya Segini Dan juga harus diajarin nih Kalau dia Misalnya dia hilang Dia harus minta tolongnya Misalnya kemana Misalnya ya Ke petugas Petugas security Atau petugas resepsionis Dan sebagainya Kalau di mal Nah ini harus diajarin Yang kayak gini Ini harus diajarin Resikonya Kalau anak dibawa Pergi ke tempat umum Kalau anaknya belum verbal Coba silahkan Dibekalin aja Mungkin di kantongnya Atau mungkin Dibikin gelang Atau kalung Bahwa anak ini Namanya siapa Nomor telponnya Segini Karena kalau gak ya Kalau hilang Repot juga Kalau anaknya masih Gak terlalu hiper Maksudnya larinya Gak terlalu kenceng Ya masih bisa lah Kita handle Masih kecil Kebetulan anaknya Yaudah gak apa-apa Kita gandeng Tapi kalau misalnya Anaknya itulah Kalau anaknya udah mulai Kan kadang-kadang Anak-anak ini Kalau lari Secepat kilat gitu Kita lagi lihat apa Tiba-tiba dia lari Dan kebetulan Anaknya mungkin Belum bisa dipanggil Kan beberapa anak Ini juga harus dilatih loh Berjalan di mall Supaya deket kita Gak lari-lari sendiri Gak lari sana Lari sini Itu bisa dilatih Latih juga pakai aba Sama Jadi caranya ya Kita pegang sesuatu yang dia suka Reinforcernya Dia cuma bisa Boleh melangkah Misalnya lebih jauh Dua-tiga langkah Habis itu kita panggil Kalau dia datang Kita kasih reinforcernya Jadi kita mengajarkan pada dia Bahwa Yang pertama Gak boleh terlalu jauh Dari kita Dan juga Kalau dia datang Kalau kita panggil Dia harus datang Karena kayak anak saya juga Kadang-kadang dia juga Pengen lari gitu kan Tapi Ya itu Biasanya saya panggil Rehan Terus dia tengok Balik Jadi dia balik Nah kalau anaknya Gak punya kemampuan itu Lari-lari aja Bagaimana ngejernya Bagi kalau kita punya Anak-anak lain Yang harus kita jaga Anak yang lebih kecil Jadi ya memang Ini sebuah tuh Satu paket Yang harus diajarin Termasuk anak ini Harus berjalan Gak suka-suka dia Yang namanya di mall Dia harus gandeng tangan Kalaupun dia gak gandeng tangan Gak apa-apa Tetapi dia punya kemampuan Kalau dipanggil dia Datang Atau Dia punya kemampuan Bahwa dia diajarkan Tidak boleh lebih dari Tiga-tiga langkah Tiga langkah Kedepan Dipanggil balik lagi Dan sebagainya Kalau latihannya Selain latihan ini Juga harus Anda menyiapkan Escape plan Anda sudah memperhitungan Semua rencana Dan risiko Tetapi ternyata tetap Anak berada di luar kontrol Tenang aja Maksudnya gini ya Kita udah berusaha nih Saya ngelatih anak ini Begini-begini Tapi tetap aja Yang namanya anak Dengan autisme Ya kadang-kadang kita gak ngerti Emosinya hari itu lagi bagaimana Tiba-tiba dia Apa namanya Bagaimana gitu ya Tenang aja Gak apa-apa Kita juga harus tenang Karena kalau kita tenang Anak juga tenang Jadi kita gak boleh juga teriak-teriak Kalaupun anak teriak-teriak Kita pun tenang aja Biar aja gak usah malu Kita kan udah kebal Maksudnya udah Gak usah terlalu Pikirkan apa yang orang-orang lihat Biarin aja Yang penting kita dan anak Dan kita sedang Mendidik anak kita Yang kebetulan adalah autisme Jadi Jangan lupa Selain yang tadi Kalau pergi ke mall Ya Pergi ke tempat yang umum Ke pasar dan sebagainya Selain mengajarkan anak Kalau datang Dia harus kembali Dan juga tidak boleh jauh-jauh dari kita Jangan lupa untuk mengajarkan dia Untuk melatih emosinya Dengan yang paling-paling sederhana Itu misalnya Yang paling sederhana ya Anak-anak yang mungkin Belum terlalu Bagus Pengaturan emosi Atau belum terlalu bagus Apa namanya Penyampaian vokal Komunikasinya Ya Kita harus Ajarkan anak berhitung Berhitung Atau disuruh pegang tangan Pegang tangan gitu ya Karena kalau tangan yang baik Maksudnya pegang tangan Atau tangan yang baik Apalah istilahnya Tapi yang pasti anaknya Pegang tangan atau gimana Karena dengan dia pegang tangan Kalau dia emosi Otomatis dia gak mukul orang Atau otomatis Dia tidak akan melempar barang Dan dia harus Berhitung Dengan dia berhitung Konsentrasi dia terpecah Emosi dia terpecah Biasanya dia akan Emosinya akan menurun Kalau anak Orang lagi dalam puncak emosi Itu gak bisa di Jokomo Jadi percuma Jadi yang bisa mengontrol emosi Adalah anak itu sendiri Jadi itu yang kita ajarkan Namanya kalau lagi emosi Kita coba ingatkan Paling pegang tangan Yaudah dia pegang tangan Kalau dia pegang tangan Gak mungkin dia mukul orang Ya kan Nah kalau dia pegang tangan Terus kita misalnya berhitung Kita ingatkan berhitung Berhitung Berserah mau berhitung mundur Mau berhitung maju Kalau anaknya udah agak piter Hitung mundur Atau kalau gak Ya hitung 1-10 Atau 1-20 Karena begitu dia berhitung Dia konsentrasi Kan otomatis Emosinya agak terpecah Jadi ya lumayan lah Jadi terpecah Baru setelah Emosinya turun Barulah kita bisa ajak Misalnya Ayo deh kita pergi Gitu ya Jadi ya Hal-hal yang seperti itu Antisipasi kita Kalau memang Ternyata Kita sudah berusaha Tapi tetap Anak itu mengalami tantrum Di Tempat Umum Karena kalau Dari segi ilmu behavior Kita harus bisa kontrol itu Gitu Maksudnya gak tau lah Saya termasuk orang yang Gimana Kalau misalnya dibilang orang Anak otisma Boleh meltdown Maksudnya bukan boleh Dia punya puncak emosi Yang harus dia bisa Sembarangan meltdown Ya berurut saya enggak Itu harus bisa kita latih Dia harus bisa mengontrol emosinya Dan kita sebagai orang Yang lebih dewasa Orang-orang tuanya Juga bisa mengontrol emosi dia Dan tau gimana menghadapi Anak yang Menghadapi situasi seperti ini Ya Jangan lupa Perintahnya tegas Ke anak Misalnya kayak gitu Tangan disaku Atau misalnya Tangan disaku Tangan disaku Dia juga gak bisa ngapain Atau tangan manis Dan sebagainya Jangan sampai dia Melukai orang lain Jangan sampai dia melukai dirinya sendiri Dan sebagainya Kalau anaknya udah gak tenang Langsung lah Kita ajak pergi Ajak pulang Dan sebagainya Nanti kita coba lagi Tapi jangan kapok Kalau dia begitu gak apa-apa Kita ulangi lagi Ya namanya juga latihan Kalau gak berhasil Ya lagi Gak berhasil Lati lagi Sampai anak itu bisa Dan yakin lah Pasti bisa Jadi sama Jadi sama Satu lagi pesannya Kalau memang kita udah tahu Ini Ini kerjasama dengan Terapi ekupasi Atau terapi sensor integrasi Kita udah tahu nih profil Dari anak kita Yang terutama Kebetulan anaknya cukup hiper Terus kemudian Anaknya suka Lari-lari Berayun-ayun Dan sebagainya Gak bisa diem Terus gimana sih caranya Apa namanya Kita mengantisipasinya Ya mungkin Sebelum Pergi Ya kita Sensori ini Kita berikan dulu Kepada mereka Jadi kalau memang Anaknya suka Berayun-ayun Ya udah kita Main ayunan dulu Di rumah Atau kita ke playground dulu Supaya dia Kayaknya sudah cukup Apa namanya Sensorinya Yang masuk Yang dia butuhkan Cukup Barulah kita pergi Ke tempat Yang Anak ini Tidak memerlukan lagi Mencari Sensori itu Jadi sama Kemudian Kalau misalnya Anaknya memang Sensitif terhadap Suara-suara Pesawat Ketak api Itu kaya ada berisik Dan itu ngelatihnya Juga kan gak gampang Ya mungkin kita Pikirin aja Siapa tau bisa Pake headphone Bisi laku lagu Musik-musik Atau paling gak Kalau headphone itu Kan agak kedap Jadi gak terlalu Mengganggu Buat anak Terus jangan lupa juga Kira-kira Anak-anak ini kan Perlu diisi Kegiatan Dengan kegiatan Yang memang dia suka Gitu kalau misalnya Pergi Apa namanya Misalnya Paling sederhana sih Handphone iPad Itu hampir semua Anak suka ya Handphone iPad Terus kalau di Kalau di pesawat kan Sekarang juga udah Banyak games-games Ada film Dan sebagainya Jadi itu mengisi Kekosohan Kalau gak bisa ya Mungkin buku Mungkin aktivitas-aktivitas Puzzle Dan sebagainya Cuma yang harus diingat nih Kalau kita pergi ke tempat Yang jauh Kayak naik pesawat Itu kan beberapa jam Jangan cari barang yang kecil-kecil Maksudnya jangan bawain Lego Misalnya Lego itu kan partnya kecil-kecil ya Begitu jatuh Urusan panjang Yang namanya Anak kan Kadang-kadang main Atau apa kan jatuh Kalau Kalau potongannya besar Kita gampang nyarinya Tapi kalau potongannya kecil-kecil Lego yang segini-segini Mau nyari sampai kapan Di dalam Gitu kan susah Itu kan yaudah Jangan Jangan yang kayak gitu Kita cari yang Pas buat anak Tetapi Buat kita juga tidak Merepotkan Gitu ya Jadi ya Kalaupun misalnya Perjalanan jauh sekali Naik pesawat Ya udahlah Kita perginya malam hari aja Karena kalau malam hari Otomatis anak tidur Kalau udah tidur kan Paling-tah lumayan Kayak saya nih sekarang Pergi ke Paris kan jauh ya Pertama ke Dubai Eh pertama misalnya Ya ke Dubai ya katakanlah Atau ke Qatar 9 jam dari Jakarta Dari Qatar ke sini itu 7 jam Ya paling gak saya mikir Ini harus ada jam tidur Karena kalau paling gak jam tidur Ya dia pasti istirahat Dia pasti capek Tidur Ya kita aja juga enak tidur Nah oke lah Nanti pas dia jam bangun Kira-kira antisipasi apa Yang kita ingin berikan kepada dia Mainan atau kegiatan apa Itu juga harus dipikirin Sebenarnya sama aja sih ya Sama dengan anak-anak Dengan anak-anak yang tipikal Anak-anak yang tipikal Juga rewelnya Merepot Kalau di jalan Gak cuma rehan yang rewel Anak saya yang lain juga rewel Rewelnya bentuknya lain lah Rewelnya tuh yang Aduh aku lapar Aku mau makan ini Ambilin ini Ambilin itu gitu ya Ya sama gitu Maksudnya Sebetulnya sih sama-sama aja Jadi gak usah terlalu ditakuti Anak dengan autisme Pergi jalan-jalan gimana ya Saya takut Kalau dia begini Begitu-begitu Enggak Gak usah Gak usah takut Ini semua anak sama Mau anak tipikal Mau anak autisme Itu sama Sama-sama rewelnya Sama-sama cerewelnya Sama-sama banyak maunya Cuma bedanya Anak normal itu Bisa ngomong Jadi kita tahu Apa yang dia inginkan Dan mereka gak ada masalah Saya sorry pastinya ya Tapi kan mereka tahu Dia mau ngomong apa Dia mau ngomong apa Oh iya deh Kalaupun misalnya Kita tidak bisa berikan Kan kita juga bisa jelaskan Ya gak bisa deh Gak bisa kak Nanti kalau udah di airport Gitu kan Airport berikutnya Misalnya dia pengen lapar Pengen makan ini Kayak gak ada kali Di pesawat gitu ya Nah nanti deh Kalau di ini kita beli Misalnya gitu kan Kita bisa komunikasi Nah bagaimana Ada kena autisme Ya inilah yang harus Kita antisipasi Inilah yang harus kita latih Karena mereka Yang pertama memiliki Masalah sensory Dan yang berikutnya Ya memang mereka Memiliki keinginan Mereka sama-sama memiliki Keinginan Sama-sama memiliki Pertanyaan Tetapi mereka Tidak bisa Mengkomunikasikannya Akhirnya timbul Masalah-masalah behavior Jadi kurang lebih begitu Ceritanya Kita lihat lagi Pertanyaan Barangkali ada yang Bertanya Oke Dari Ibu Novi Anaknya sudah verbal Bu Umur 6 tahun Sudah bisa membedakan Tempat dan happy Jika di dalam mal Dan tempat lainnya Kita di playground Anak tidak mau Bermain Tidak mau mencoba Permainan Apapun yang ada Disuruh hanya Mendekat tetapi Tidak mau bermain Ketika melihat Anak ini bermain Tertawa Anak lain bermain Tertawa Anak ikut tertawa Melihat tepuk tangan Beganti ibu ngatai Supaya anak Mau mencoba Sebuah permainan Jadi gini ya Yang namanya Anak dengan autisme Secara terlahirnya Tidak memiliki Keinginan untuk Bermain Emang dari sananya Mereka gak pengen main Bu Jadi Gimana cara melatihnya Kita berikan Reinforcernya Apa yang mau Jadi Strateginya Ibu lihat Tapi ini Diusahkan sih Kalau bisa sih Sepi ya ibu Saat sepi Jadi kalau anaknya Agak kurang nyaman Atau anaknya Takutnya dia lagi Jadi marah Atau tantrum Ya paling gak Kita bisa mengantisipasi Jadi kalau baru buka Jam 10 Itu di mal Tempat main Misalnya ibu pengen Ngelatih Anak Turun Turun slide Jadi sama tuh Kayak biasanya Kalau di indoor playground Itu kan Prosotannya kan Suka tinggi banget ya Itu anak-anak Kan suka takut Seneng-seneng takut Pengen nyoba Tapi takut Tapi ya seneng juga Pengen nyoba Nah ini gimana antisipasinya Kita kasih Reinforcernya Reinforcernya Apa Yang dia inginkan Jadi kita bilang Kalau misalnya Begitu kondisinya Kebetulan anaknya Ada yang suka Kita pegang aja Reinforcernya Kita di bawah Ada orang di atas Untuk dia Apa namanya Berlatih Kalau perlu Kita contohkan bareng Kalau ini Kalau contohnya Kalau prosotan Kalau prosotan kan Kata-kata bisa Tandem sama orang dewasa Kita coba sekali Jadi Anak ini belum tahu Gimana senengnya Bermain prosotan Ya harus kita kasih contoh Kita modelkan Namanya kita modelkan Modelkan Kalau kita udah coba Kita model Ini kayak gitu tuh Rame seru nih Ibu coba ya Surut Diprosot gitu ya Dia liatin aja Oh dia seneng Dia ketawa Gak apa-apa Nextnya berikutnya Ibu pancing Dengan reinforcernya Ini nih Reinforcernya di bawah Ibunya di atas Sama anak Terus ya Merosot lah Bareng-bareng Dengan ibu Jadi memang Anak-anak ini Terlahir Emang gak bisa Gak ngerti Cara bermain Tidak ngerti Cara bermain Jadi kalau belum merasakan Mereka tidak merasakan Senangnya Jadi mereka gak mau nyoba Gitu aja Jadi kalau apa Jadi target nih Target hari ini Pengennya dia bisa Bermain prosotan Yaudah ibu targetin itu Main prosotan Jangan lupa Reinforcernya Dicoba Dan dipodelkan Pelan-pelan Nanti udah bisa yang ini Kemudian yang lain Terus jangan lupa Kalau yang namanya prosotan Kalau di tempat bermain Yang namanya bermain Ikut aturan Jadi dari kecil pun Kita harus mengajarkan Walaupun anak ini Dengan autisme Ikutilah aturan Yang namanya prosotan Naik itu dari tangga Merosotnya Jadi peluncuran Karena biasanya Anak-anak ini kan Gak ngerti cara bermain ya Akhirnya mereka naik Dari prosotan Ya terus turun lagi Tapi itu kan gak bener Itu kan berbahaya Buat anak-anak lain Dan berbahaya juga Buat dia kan Ya gak boleh Pokoknya yang namanya aturan Gak boleh Adalah tidak boleh tetap Aturan adalah aturan Yang harus tegakkan Ya kayak gitu ya Jadi gak boleh Naik dari atas Kita harus agak sedikit tegas juga sih Kadang-kadang dengan anak seperti ini Oke Sejak memasuki usia remaja Enak saya sudah tidak Mungkin ini yang perlu dijelaskan Bahwa digariskan Sebelum pergi Ibu jelasin Dengan gambar Bahwa yang harus dilakukan Di tempat umum ini Adalah ini 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 Dan jangan lupa Reinforcer Dikasih Maksudnya kalau dia tidak Melakukan itu Dicoba Reinforcernya Dan kalau tidak Ya tidak Jadi maksudnya Kalau udah dibilang tidak Ya tidak Ditahan aja Gak boleh ya gak boleh Kalau dia meltdown Makanya dilihat fungsinya lagi Meltdownnya kenapa Meltdownnya kenapa Karena Apalagi kalau udah dewasa Kan itu meltdown Berbahaya Tambah berbahaya Buat dirinya Dan ibu juga buat orang lain Kalau dia tangannya Cabet gini aja Orang lain kena Benjol Gitu kan Itu yang harus kita lihat Dan harus kita jelaskan Dari anak Jadi mungkin anak ini Bingung juga Karena kan gini Kalau anak kecil Keinginannya juga sedikit Anak gede Sudah remaja Keinginannya juga banyak Tetapi kemampuan Dia berbicara Komunikasi sangat terbatas Jadi ini Mungkin ibu kenalin lagi Keinginannya dia apa Jangan-jangan fungsi behavior Dia buka tutup Buka tutup itu Karena dia ingin menyampaikan Sesuatu ke ibu Tapi dia bingung caranya Jadi coba dilihat lagi Fungsi behavior dia ini apa Dia pengennya apa Terus jangan lupa dikenalkan Kalau memang kamu pergi Misalnya acaranya ke mall Kemana Ini kamu harus kesini 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 Sudah selesai kita pulang Jadi memang Anak ini Apa namanya Dengan keterbatasannya Bisa menyampaikan Apa yang diinginkan Dan dia paham Apa yang kita lakukan Jadi memang harus kita kasih tau lagi Karena keinginan anak ini Pasti berubah Kalau maki kecil Cukup puas Datang Ke mall Mainan Di playground Habis itu pulang Anak kecil puas Tapi kalau anaknya udah gede Udah remaja Enggak Kan mungkin ada keinginan lain Dan dia gak tau cara ngomongnya Itu yang harus ibu perhatikan Apa sih sebetulnya Dia ingin Apa sebetulnya Dia ingin katakan Dalam problem behaviornya Yang tutup Buka tutup Karena dia gak dapet Karena dia gak dapet Makanya dia Belt down Tapi itu bukan alasan Jadi ya Ini makanya itu harus dilihat dulu Harus diobservasi Fungsi dari buka tutup Buka tutup itu apa Ada yang diingin dia sampaikan Dari situ Kalau anak suka menggigit kuku Bagaimana dia dilihat sensorinya Ya kuku ada hubungannya Kuku ada hubungannya juga dengan mungkin Sensori mulut Terus sekarang saya gak terlalu paham sih ya bu ya Tentang sensory Tentang masalah sensory Karena saya bukan terapis Okupasi saya Terapis tabah Ya Jadi Mungkin bisa dicoba Misalnya ada sesuatu yang Di mulutnya dia ingin sesuatu Yang fungsinya gigit-gigit Gitu ya Jadi dia tidak perlu menggigit kukunya Tapi terus sekarang Saya gak terlalu banyak bisa memberikan Informasi yang lebih Karena ini bukan Ranahnya saya Coba silahkan komunikasikan Dengan terapis okupasinya Anak saya setiap menonton TV Setiap ada iklan di TV Yang selalu teriak yang tidak jelas Bagaimana solusinya ya bu? Ya ini Jadi ada sesuatu yang Di dalam iklan itu Yang Membuat dia Apa gitu Membuat dia apa gitu Dia tertarika dengan iklan itu Dia ingin mengulangnya Atau dia gak suka Atau apa Coba ibu perhatikan Kalau Dan biasanya anak-anak ini Anak-anak ini Biasanya sangat tertarik dengan iklan Karena yang namanya iklan Itu durasinya pendek Itu jenisnya berulang-ulang Yang sangat cocok Dengan tipenya mereka Mereka kan sedang sesuatu yang berulang-ulang Durasinya pendek Mereka tahu Kapan mulai Kapan akhir Ini sebetulnya cuma Kayak pelampiasan Apa ya Kayak emosinya dia aja Wah Mungkin dia seneng Seneng dengan Dengan adanya iklan Nah ya sebetulnya saya gak tahu juga Ini fungsinya iklan ini Apa dia ikut nonton TV Atau misalnya dia Apa namanya Lagi TV Dia terus teriak-teriak Terus mengganggu Atau gimana gitu Maksudnya masalahnya itu dimana Karena kan Dota TV pun Menurut saya Apakah dia paham Apa yang dia tonton Atau mungkin sebaiknya Dialihkan dengan kegiatan-kegiatan lain Yang mungkin lebih Bermanfaat buat dia Nah ini yang harus dilihat lagi ya Bu ya Oke kemudian Bu anak saya sudah berumur 8 tahun Di dalam ataupun di luar ruangan Dia risih dengan suara tangisan Apalagi kalau tangisan Adiknya langsung mukul Maksudnya mau diemin Tapi dia gak tahu caranya Oke Tangisan itu Memang annoying ya Tangisan itu Suara tangisan itu Memang sangat annoying Jadi Kalau dalam bentuknya tarik Misalnya coba ibu rekam Tangisan adiknya Adiknya di ibu rekam Terus kalau dia bisa Ibu hitung nih Berapa menit dia bisa tahan Tanpa Apa namanya Tanpa dia memukul adiknya Jadi kalau misalnya Yang pertama Ajarkan dia misalnya Ingin diemin Pelan-pelan ngelus gitu Adiknya ya Adik pelan nangis Diam Terus yang kedua Sebetulnya mungkin juga Dia tidak nyaman dengan suara tangis Karena banyak banget Anak-anak ini yang memang Tidak nyaman dengan suara tangis Karena suara tangis itu kan Emang annoying ya Kita juga Puyang denger suara anak nangis Jadi Itu tadi bilang saya rekam Ibu lihat berapa tahan dia Berapa menit dia tahan Bisa mendengar suara Adiknya nangis Jadi misalnya dia cuma tahan 1 menit Kalau dia tahan 1 menit Tidak apa-apa bu Tahan dia 1 menit Suaranya mungkin Rekaman ini ya Mungkin pertama dibikin pelan Jangan terlalu terkeras gitu Kalau siap dia tahan 1 menit Ibu kasih reinforce-reinforcernya Apa yang dia inginkan Entah kue Entah apa yang dia suka Ibu atau kecil-kecil Kasih Disetel lagi 1 menit Kalau dia udah nyaman 1 menit Coba ibu tingkatkan menjadi 2 menit Gitu ya 2 menit Kemudian 3 menit Dan kalau misalnya Anaknya suara volume kecil Dari tangisan itu Dia sudah nyaman Coba ibu kenalin Agak tinggi Agak kencangin lagi suaranya Jadi pelan-pelan Ini semua dilatihnya pelan-pelan Kalau dia bisa nyaman 1 menit Dengan suara yang medium Yang agak kencang Ibu kasih lagi Ibu kasih reinforce-reinforcernya Dan sebagainya Untuk melatih jalan lurus Sama Jalan lurus sama Jadi kita melatihnya itu Pelan-pelan Sedikit Jadi ibu misalnya tarik garis lurus Ibu tarik aja garis lurus Anak harus berjalan disitu Kalau dia bisa 1 meter Katakanlah ya Ibu kasih reinforce-reinforcernya Ibu tambah lagi Daripada narik garis lurus Apa ya Benang aja kali ya Benang Panjang Ibu tarik Terus kemudian Aku harus ngikutin Dia ngikutin Visual ya Bahwa jalan itu Namanya jalan harus lurus Visual Karena kan benang ini Akan membantu dia Berjalan lurus Karena ada visualnya Namanya jalan harus ikutin ini Nah itu dilatih pelan-pelan Kalau misalnya dia udah bisa Berapa cm Lama-lama benangnya Ibu ambil Benangnya Kalau dia udah bisa Sampai agak lama Agak jauh Misalnya 5 meter Benangnya ibu ambil Terus ibu kasih titik-titik aja Titiknya sini Apa kayak Buletan Apa ini sini Kemudian dalam 1 meter 2 meter Kasih buletan lagi Dalam 2 meter Kasih buletan lagi Pokoknya anaknya Terus jalannya lurus Kalau dia lurus Dia dapat Ibu kasih reinforcernya Yang dia suka Lama-lama Buletan ini dihilangin Dari titik 0 Sampai titik 5 meter Dia harus Jalan sendiri lurus Itu pelan-pelan Bu Proses ya Sama Kemudian dengan Anak yang gak mau baris Dan antri Gimana ya bu Kalau mau nilain belajar baris Tapi di sekolah Sama sekali gak mau Oke Jadi kalau namanya baris Itu juga sama Dilatih aja dengan Antri Menunggu Berlatih juga dengan menunggu dulu Karena namanya baris Antri Dia harus nunggu Kalau anaknya gak bisa terlalu hiper Dan gak bisa nunggu Otomatis dia gak akan bisa Barisnya Baris begini Jadi ya Ya itu Nunggu Pelajaran nunggu Itu yang harus dilatih dulu Misalnya nunggu Diam Maksudnya berdiri Nunggu duduk Sorry Nunggu berdiri diam Tanpa dia Peletak Peletak Penyap Gitu-gitu ya Badannya Atau dia tanpa dia jalan-jalan Ya itu Dia bisa tahan berapa lama Dua menit Kalau dia dua menit Kita kasih reinforcernya Kemudian tambah tiga menit Kalau perlu yang namanya reinforcer Timingnya Anak-anak Dia gak ngerti timingnya Bisa kita Dengan berhitung Tapi kepanjangan Kalau dua menit kan capek Bisa juga pakai handphone Handphone itu kan ada timer Dua menit Sepertinya begitu Timer berbunyi Dia dapet makanan yang dia suka Setiap timer berbunyi Dia dapet yang suka Jadi akhirnya dia Oh yaudah saya tunggu timer Baru saya bisa Apa namanya Terbiasa akhirnya Berdiri tegak dua menit Kemudian setelah itu Kita tingkatkan tiga menit Ya dia duduk berdiri tegak Selama tiga menit Jadi kayak gitu ya Jadi semuanya pelan-pelan Oke Aduh pertanyaan Banyak banget Sudah jam dua Oke Sebentar lagi ya Oke saya kasih waktu lima menit lagi Oke Kalau anak saya Karena kecil didorong Supaya nangis Habis itu kalau adik itu nangis Dia bilang adik itu nangis Jadi dia dorong Supaya adik itu nangis Gimana kasih taunya Jadi sebetulnya ada dua kemungkinan Kemungkinan dia pengen ngajak main Dia gak tau caranya Yang kedua Dia tau Begitu Ini ibu lihat lagi Fungsi behaviornya Karena begitu adik nangis Ada sesuatu reaksi yang ibu berikan Atau lingkungan yang berikan Kepada dia yang dia sukai Jadi ibu Lihat lagi Periksa lagi Fungsi dari behavior anak ini Dengan mendorong Ini apa fungsinya Coba dipelajari lagi Oke Maaf Anak saya cukup tenang Kalau di tempat umum Tetapi kalau Di ruang keluarga Di resepsi Bila mintanya hp Ya itu bu Jadi anak ini kan Kalau mengikuti Kita harus pahami Bahwa kemampuan bahasa Mereka terbatas Jadi mereka juga Tidak bisa menikmati Apa yang dibicarakan Orang lain gitu ya Kalau misalnya anak tipikal 3-4 tahun aja Udah paham tuh nguping Tantenya ngomong apa Kakek neneknya ngomong apa Mereka udah nguping Tapi kalau anaknya Kemampuan bahasa terbatas Dia gak punya kegiatan apa-apa bu Jadi coba ibu pikirkan Kegiatan yang Yang buat dia Menyenangkan Dalam lingkungan itu Ya saya gak tau Apa bu Ya saya gak tau Sukanya anak ini apa Mungkin anaknya suka baca Mungkin anaknya suka puzzle Mungkin anaknya suka Main-main mobil-mobilan Jadi tergantung Anak ini nyamannya apa Jadi bebas Jadi ibu bayangkan Anak ini gitu Anak ini udah gak tau Cuma disuruh duduk Ngomong orang pun Dia gak ngerti Terus dia mau Ngesuruh ngapain Kalau gak dia Melakukan kegiatan Yang inginkan Jadi carilah kegiatan Yang dia sukai Dan memang Bisa secara sosial Bisa diterima Di lingkungan Situ Kalau memang ternyata Anaknya akhirnya Dikasih hp Atau dikasih ipad Ya mau apa lagi Gitu Kecuali ya memang Dia punya kegiatan bermain Di lain pihak Di lain waktu Ya kalau memang Dia punya kemampuan bermain Apa maksudnya Tidak punya kemampuan bermain Ya kita latih Cara-cara bermain itu Cara bermain Bermain Kalau dia gak punya kemampuan bermain Kita latih cara bermain Waalaikumsalam Ibu Untuk generalisasi ya Ada anak Anaknya baru-baru 4 tahun Sudah keluar vokal Sudah diterapi Bagaimana caranya Menjernalisasi Apa yang udah di luar Di dalam sesi Dan di luar Itu harus Generalisasi Jadi sebetulnya sih Program yang baik Itu sudah Apa ya Program yang baik Program terapi yang baik Itu sudah mendesain program Generalisasi Dari awal Dan di dalam terapi itu sendiri Sudah di generalisasi Itu program yang baik Jadi Anak juga gak cuma bisa Menjawab kartu-kartu Atau menjawab Ditaja saat Di meja Tetapi dia harus bisa juga Di luar Jadi mungkin sekali-sekali Mintakan kepada terapisnya Untuk Terapinya di luar Ditanya-tanya Dan ibu juga di rumah Juga bisa bantu Misalnya Apa namanya Terapinya Ibu minta Anak ini udah bisa apa aja Misalnya kata-katanya Udah bisa apa aja Kalau ditanya Warna Atau segala macam Misalnya udah bisa Ya ibu bantu di rumah Misalnya dengan Dibaca buku Dengan kegiatan-kegiatan bermain Kita pakai kata-kata Yang memang Anak sudah bisa Jadi itu memang Program generalisasi Itu seharusnya sih Kerjasama juga Antara terapis dan orang tua Dan terapis yang baik Membuat program generalisasi Di awal Jadi peserta Ya memang udah di program Ini semua Gak tiba-tiba orang tua Suruh menjalankan Di rumah nih Praktekin Ya gak bisa juga Emang harus di program Dari awal Dan dari terapisnya Ini panjang ceritanya sih ya bu ya Mungkin lain kali Akan saya bahas ya Bagaimana mereka Mula suka pergi tanpa Mau dipegangin lagi Bu Perginya ngilang langsung Bu Bikin jantungan Satu lagi pertanyaan Abis itu selesai ya Karena saya bertanggung jawab Untuk memulai program Training online Nanti saya dibarahin Sama peserta Karena sudah terlalu lama Oke sekali lagi Pertanyaan bu Agnes Ada yang terakhir Ini si Leo Suka lari-lari Iya bu Agnes ya Jadi seperti itu bu Kita ajarkan bahwa Kalau yang namanya dipanggil Harus dateng Namanya dipanggil harus dateng Emang kuncinya apa Udahlah reinforcer bu Makanan yang dia suka Pegang aja di tangan Jadi kalau dia udah Dua-tiga langkah Luar teman Panggil Dio Balik kasih Kasi reinforcernya Itu dilatih terus Dilatih dan ini memang Mungkin di awal Gak akan gampang Dan antisipasi orang lain Kalau tiba-tiba Dilarinya cepet ya bu Jadi jangan ibu sendiri Ibu bapaknya suruh ngejar Kalau tiba-tiba Dia larinya kenceng Karena kita gak tau Atau bapaknya suruh ngumpet Takutnya dia kalau dikejar Takutnya dia pikir Main kejar-kejaran lagi Coba bapaknya ngumpet Yang agak di toko-toko Yang sebelah di depan gitu Jadi bisa nangkep Kalau misalnya dia Larinya kenceng Jadi ini diajarin bu Kalau namanya dipanggil Dia harus dateng Dan dia jalannya Gak boleh lebih dari Berapa langkah Jadi langsung ibu panggil Kalau dia lebih dari Lima langkah Langsung panggil Dipanggilnya Dia harus dapat reinforcer Kalau gak ya Buat dia ngapain dipanggil So what Jadi ya Itu lah reinforcernya Itu yang membuat dia Bisa nengok Dan mau datang Jika dipanggil Oke Semoga bermanfaat hari ini Mohon maaf Saya harus tutup Karena kelihatannya artikel Saya kalau bikin artikel Gak bisa pendek Kalau ngomong Gak bisa pendek ya Jadi jawabnya Biasanya cuma sebentar Tapi gak apa-apalah Semoga bermanfaat Topik kali ini Kita ketemu lagi Dalam topik-topik berikutnya Mungkin dua minggu lagi ya Minggu depan saya Tidak ada topik Di FB Group Yang besar Kemudian apalagi Semoga bermanfaat Hari ini Terima kasih atas perhatiannya Hari ini cukup ramai Ternyata topiknya Menyenang Keliatannya banyak orang yang ingin tahu Ini hampir 60 orang Kayaknya yang Tetap bertahan sampai Hampir selesai ini Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Buat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Selamat malam Terima kasih atas perhatiannya